Alhamdulillah omset saya naik 30% Karena sampai hari ini sebetulnya belum selesai Pembedaan operation Sampai hari ini masih terus jalan Tapi setidaknya rangkanya sudah jadi Sudah bisa diakselerasi bisnis saya Apa hasilnya? Omset saya naik 30% Tapi profit saya naik 250% Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli Di Strategi Branding ala Dodi Zulkifli Oke pada kesempatan kali ini Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman Yang memiliki kegelisahan Sama mungkin dengan saya Atau mungkin ada yang sama dengan teman-teman yang lain Yaitu mereka bertanya gini Mas Dodi saat ini kayaknya Banyak live zoom Live instagram Banyak kelas-kelas online Banyak e-course-e-course online yang ditawarkan Dan harganya cukup murah Ketimbang saya harus ikut workshop Yang dulu harganya sekian juta Sekarang hanya tinggal sekian ratus ribu Mana yang harus saya ikuti? Karena semakin banyak nih konten-konten berlimpah Akhirnya saya bingung sampean Saya sampai bingung Mana yang harus saya ikutin? Nah insya Allah video ini akan menjawab Sesuai dengan pengalaman saya Ketika saya melakukan scale up Untuk bisnis saya Ikuti video ini sampai selesai Mudah-mudahan teman-teman akan mendapatkan manfaatnya Saya ingin bercerita sedikit Tentang pengalaman saya Ketika saya ingin memutuskan Ikut workshop apa yang harus saya ikuti Dan apa yang tidak saya ikuti Karena ini sangat membantu Fokus saya Ketika saya melakukan scale up Di bisnis saya Yaitu NEMA Saya masih ingat tahun 2017 Akhir saya ikut camp Bersama Pak Budi Satria Isman Di bisnis acceleration camp Apa itu? Nanti teman-teman cari informasinya Di Smart Plus ya Oke Kembali ke camp tersebut Pada tahun 2017 Akhir kita menyusun Di camp itu selama 5 hari Kita menyusun strategic plan Untuk 5 tahun ke depan Artinya untuk tahun 2018 Sampai 2023 Apa itu strategic plan? Rencana strategis Untuk mencapai goal perusahaan Yaitu apa yang akan kita capai Di tahun 2023 Kemudian dibagi per tahun 2019 2020 2021 2022 Sampai 2023 Goalnya dibagi dulu Pertahun Tahapannya bagaimana? Kemudian setelah itu Salah satu yang Saya highlight adalah 2018 ke 2019 Omset saya itu Ingin naik 2 kali lipat 2x Dari 2018 ke 2019 Dibandingkan Dengan omset selama 2017 Saya ingin naik omset 2 kali lipat Nah, namun Di sini saya memiliki Key isu Apa itu key isu? Key isu adalah Masalah atau isu-isu strategis Masalah-masalah yang terbesar Yang dimana Itu merupakan Apa ya key isu itu ya Contohnya misalnya gini Apa sih masalah terbesar Untuk mencapai Omset 2x ini? Masalah terbesar Untuk mencapai Omset 2x ini Ini Anda untuk memiliki Key isu ini Anda harus bikin strateginya dulu ya Kalau Anda tidak bikin Rencana strategisnya Anda tidak akan bisa Menentukan key isu ini Nah, ketika saya bikin key isu itu Intinya saja biar cepat Key isu itu intinya gini Saya list dulu Sekian banyak masalah Misalnya saya ada 10 sampai 20 lah Oke, anggaplah ada 20 masalah Yang saya hadapi Untuk saya mencapai Omset 2x Kemudian dari 20 itu Ambil 20 persennya Ambil berapa? 20 persennya Atau minimal dan maksimal Saat 3 saja Jangan lebih Jangan banyak-banyak Fokus ke 3 masalah Jikalau 3 masalah ini diselesaikan Maka Seluruh 80 persen Kira-kira masalah perusahaan kita selesai Saya ulang lagi Ambil 3 masalah Yang dimana Kalau 3 masalah ini selesai 80 persen masalah bisnis kita selesai Dan saya ingin kasih tau Masalah yang pertama cukup besar Waktu itu saya alamin adalah Dari sisi penjualan Masih Bergantung Kepada Dodi Zulkifli Nah Artinya calon klien Untuk menjadi klien Harus ketemu dengan saya Dan itu menurut saya Masalah cukup besar Kenapa? Ya karena waktu saya kan terbatas Saya tidak bisa melayani semuanya dengan oke Maka saya harus butuh tim Tapi saya pernah mencoba Ketika saya delegasikan ke tim Kok hasilnya tidak maksimal? Kok closingnya rendah? Kok calon klien merasa tidak oke? Ketika bedanya dengan yang saya layani Sehingga saya merasa ini menjadi masalah besar Oke Yang pertama Yang kedua Masalah kedua adalah Ketika selama tahun 2017 Saya mencapai omset X Rupiah Itu saya merasakan Saya melihat Saya mendengar Tim saya Itu bekerja lembur setiap hari Pulang dari kantor jam 5 Masih kerja lagi di rumah Sampai malam jam 1 Jam 2 Kemudian pagi berangkat lagi Kerja lagi Kadang-kadang hari ahad masih lembur Hari Sabtu harus lembur Sampai sore Sampai malam lagi Saya berpikir ini kayaknya gak sehat Ini kayaknya gak sehat Saya berpikir Kalau ini terus-teruskan Tim saya bisa mati mudah Dan mereka juga gak memiliki Waktu luang bersama Diri mereka sendiri Teman sosial mereka Mereka kehilangan waktu untuk itu Maka saya turut menyumbangkan Kenaikan angka jomblo di Indonesia Kenapa? Karena mereka gak ada waktu Untuk bersosialisasi Dan mencari jodoh mereka Karena mereka fokus di pekerjaannya Nah oleh karena itu Saya ngerasa gak sehat nih Saya ngerasa Untuk mencapai omset X Rupiah aja Butuh effort seperti itu Apalagi kalau saya naikkan Menjadi 2X Gitu kan Nah pasti nih Kalau saya naikkan 2X Saya gak tau wajah tim saya Jadi kayak apa Nah apa yang harus saya lakukan? Nambah tim dong Mas Dodi Saya udah pernah coba Nambah tim Ini bisnis saya Agency Kreatif Nambah tim tidak semudah Seperti misalnya yang Dimanufaktur Ketika mesinnya kapasitasnya Produksi 10 ribu Dan ada permintaan 20 ribu Itu tinggal pasang mesin Install Jadi produksi langsung naik 2 kali lipat Ketika tambah mesin baru Tapi ini tambah orang baru Yang dimana mesin kita Adalah SDM itu Sehingga kok kayaknya Gak semudah itu Kita mencari tim baru Dan kita udah pernah coba sebetulnya Saya ngerasa kok kayaknya gak oke nih Ya itu tantangan kedua Yaitu tentang Operation ya Atau produksi Kita kewalahan Karena banyaknya orderan Sehingga Dua isu ini Cukup fundamental Nah dari dua ini pun Saya harus prioritaskan Kalau teman-teman belum nonton Tentang prioritas Bagaimana cara Memprioritaskan ide Saran saya teman-teman Nonton video sebelum ini Karena video itu Sangat membantu Dan ini berkaitan ya Oke saya lanjutkan disini Tentang operation Dari dua Ada ketiga Tapi saya gak bisa sebutkan Yang ketiga Dari ketiga ini Kita Saya evaluasi Saya harus melakukan Yang mana dulu nih Dari ketiga ini Karena gak mungkin Saya melakukan ketiga ini Secara bersamaan Saya harus melakukan Sebuah prioritas Saya berpikir Kalau yang penjualan dulu Yang saya eksekusi Wah nanti Kalau penjualnya booming Tapi kapasitas produksi Saya gak oke Langgan kecewa dong Nah berarti Waktu itu saya berpikir Berarti cara saya adalah Membenahi operation dulu Nah ketika saya tahu Prioritas apa yang harus Saya selesaikan Di dalam bisnis saya Masalah terbesar Di dalam bisnis saya Yang jikalau ini Saya selesaikan Maka 80% Masalah bisnis saya Selesai Itulah yang Saya prioritaskan Sehingga Di tahun 2018 2019 Sampai di 2020 Ini Prioritas saya Adalah Menangani Operation Maka Pada tahun 2018 Saya baru mengikuti Workshop-workshop Coach Armala Yaitu di Human Plus Mulai dari World Class Manager Business Fundamental Skill Dan saya Dan saya riset berkali-kali Saya konsultasi Langsung kepada beliau Saya konsultasi Ke timnya Dan dimana Apa yang mau saya selesaikan Tentang operation Tentang produksi Sehingga Ketika ada pertanyaan Kelas Atau workshop Mana yang saya ikuti Teman-teman Membuat dulu List masalahnya Ya List masalah apa Jadi apa yang harus dilakukan Dari pengalaman ini Apa yang perlu dilakukan Buat teman-teman Oke Ini Yang pertama Tentukan Goal Perusahaan Nah Kalau teman-teman Belum punya goal perusahaan Ya itu repot Karena gak tahu Mau kemana Ya Jadi kita harus tahu dulu Goal yang akan kita set Dan goal itu Bukan wish Berbeda Wish itu harapan Goal itu adalah Tujuan atau target Apa bedanya Mas Dudik Antara wish dan goal Misalnya gini Saya ingin Omset saya 10 miliar Omset kamu hari ini berapa 100 juta Nah itu masih wish Karena kita gak punya Rencana pasti Cara mencapai Angka 10 M tadi Yang namanya Goal itu harus smart Ya Spesifik M nya measurable Bisa diukur Nah itu yang penting Bisa diukurnya ini Oke Misalnya Anda tentukan goal Misalnya Omset Anda hari ini 1M Mau naik menjadi 3M Di tahun 2020 Misalnya dalam setahun Nah ini Masih Mungkin masuk akal Ya Gimana cara mencapainya Anda punya rinciannya Anda bisa mendetailkan Itu yang disebut dengan goal Oke Yang kedua Setelah menentukan goalnya Apa yang dilakukan Yang kedua yang Anda perlu lakukan Adalah Anda Anda daftar masalah Ini daftar masalah Sebanyak-banyaknya Apa yang membuat Bisnis Anda saat ini Tidak bisa mencapai Angka goal ini Anda tulis semuanya dulu Tulis semuanya Kalau Anda sudah tulis semuanya Yang ketiga Pilih tiga Ini yang menjadi Key issue Ya Pilih tiga Yang menjadi key issue Yang dimana Anda fokuskan ketiga Masalah ini Setahun aja Ini untuk setahun ya Ini untuk setahun Dalam setahun ini Saya mau membereskan Tiga masalah yang mana Jikalau Tiga masalah ini beres Delapan puluh persen Masalah bisnis kita Selesai Oke Setelah pilih tiga Mulai pilih lagi Menjadi satu Pilih satu Mana yang akan Dieksekusi duluan Di antara tiga itu Yang jikalau Satu selesai Maka Akan berdampak Ke pilihan nomor dua Tiga Dan seterusnya Seperti punya Saya ini tadi Ya Saya punya tiga isu juga Tapi saya gak bawa yang ketiga Karena ini rahasia Yang ketiga Yang kedua Dua ini masih oke lah Saya share Isu saya adalah Masalah saya tidak bisa mencapai 2x Adalah penjualan masih Harus di handle oleh saya Yang kedua adalah Karena Operation Atau Kapasitas produksi Tim saya Tidak memenuhi syarat Untuk mencapai 2x Nah Di antara tiga ini Saya pilih dulu Mana yang harus saya handle duluan Saya berpikir Kalau saya selesaikan Masalah marketing Dan salesnya duluan Maka nanti Kalau operasinya gak peres Pelanggan kecewa dong Dan itu saya gak mau Karena ini bisnis jangka panjang Print itu Kita berbicara jangka panjang Maka saya Memfokuskan Membenahi operasinya dulu Dan Hasilnya Alhamdulillah Masya Allah Ketika saya fokus Membenahi operasinya Selama tahun 2018 2019 Saya fokus Membenahi operasinya Dan saya memfokuskan Disitu ya Alhamdulillah Omset saya Naik 30% Karena sampai hari ini Sebenarnya belum selesai Pembendahan operasinya Sampai hari ini masih terus jalan Tapi setidaknya rangkanya sudah jadi Sudah bisa diakselerasi bisnis saya Apa hasilnya Omset saya naik 30% Tapi profit saya naik 250% Kok bisa profitnya naik cukup tinggi Nanti kita akan bahas penyebabnya Di video-video berikutnya Oke Begitu dari saya teman-teman semuanya Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen Jangan lupa di subscribe Silahkan bagikan video ini kemanapun Facebook, Instagram Anda Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan video-video tips Yang lainnya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton